Pendekar Remaja, Jilid 11 Kita tinggalkan dulu Li Xiong dan Lilani yang melakukan pelayaran dalam usaha mereka mencari tempat tinggal kuean atau pendekar bodoh agar mendapatkan tempat tinggal dan tempat menumpang bagi gadis itu. Marilah kita menengok keadaan pendekar bodoh Siai Chin Hai dan istrinya, Lin Lin, yang melakukan perjalanan hingga perbatasan utara, bahkan memasuki daerah Mongol untuk mencari angin yocu. Dengan hati dipenuhi keharuan dan kegelisahan Chin Hai dan Lin Lin hendak kembali ke selatan perbatasan Mongol di mana dahulu angin yocu dan Lin Lin pernah mengadakan perantauan. Mereka mencari keterangan di sana sini, mengadakan kunjungan ke banyak tempat dan pegunungan, akan tetapi hasilnya sia-sia belaka. Pada suatu hari, ketika dengan putus harapan Chin Hai serta Lin Lin hendak kembali ke selatan dan sampai di dalam sebuah hutan, mereka mendengar orang bernyanyi dengan suara nyaring. Ahaha, kipas sial, kipas butut. Apakah jasamu terhadapku? Hanya mendatangkan nama besar yang kosong. Menambah musuh menjauhkan sahabat. Kau tidak mampu merenggut nyawaku. Yang jemuh dan telah lama terkurung. Kau tetap hanya menghibur badan. Mengusir hawa panas mendatangkan angin. Ahaha, kipas butut, kipas sial. Hutan itu liar dan sungi, maka tentu saja Chin Hai dan Lin Lin terheran-heran mendengar nyanyian ini, karena selain kata-katanya amat aneh, juga suara itu nyaring sekali hingga mengema di seluruh hutan. Suami istri ini saling pandang dan cepat menghampiri arah datangnya suara. Mereka tertegun melihat seorang kakek tua sekali tengah duduk di bawah sebatang pohon besar sambil memakai sebuah kipas yang benar-benar sudah butut untuk mengipasi tubuhnya yang gemuk. Pakaian kakek ini hampir telanjang tidak terurus dan tubuhnya sudah kotor penuh dibu dan lumpur. Kalau saja tidak melihat kipas yang terbuat daripada kulit harimau itu tentu suami istri pendekar ini tidak mengenal orangnya. Chin Hai yang lebih dulu mengenalnya dan segera berseru keras. Su Yek Yat Sian Su Loh Chiam Pual, mengapa kau berada di sini? Dia kemudian menghampiri bersama istrinya dan menjatuhkan diri berlutut di depan kakek itu. Kakek tua renta yang gemuk itu memandang dengan bermalas-malasan, kemudian dia tertawa bergelap dan memukul-mukul kepalanya dengan kipasnya. Hahaha, pendekar bodoh. Agaknya Tian masih menaruh kasihan kepadaku maka di saat terakhir masih dapat bertemu dengan engkau. Alangkah sempitnya dunia ini dan alangkah cepatnya Seng waktu berlari, ia memandang kepada Lin Lin dan berkata pula, Agaknya kalian sedang menderita, akan tetapi jangan ceritakan hal itu kepadaku, aku sudah cukup kenyang mendengar penderitaan manusia sehingga menjadi bosan. Eh, nyonya muda, coba kau buatkan masakan yang cocok untukku, nanti ku berikan kipasku yang butut ini kepadamu. Lin Lin diam-diam merasa mendongkol bukan main. Untuk apa kipas butut itu baginya? Akan tetapi dengan muka Girang Chin Hai berkata kepadanya, kau tangkaplah seekor kelinci dan panggang itu untuk loci ampul. Lin Lin memandang kepada suaminya, akan tetapi karena ia telah percaya penuh kepada suaminya yang sesungguhnya tidak bodoh itu, dia pun segera bangkit berdiri dan berlari memasuki hutan. Hahaha, pendekar bodoh, kau baik sekali. Berapa orangkah anakmu sekarang? Dua orang, loci ampul, seorang anak perempuan dan seorang lagi anak laki-laki. Putera Teocu itu kini sedang belajar di bawah asuhan pok-pok Sianjin. Kembali kakek gemuk itu tertawa bergelak-gelak. Bagus, bagus. Setan tua dari barat itu agaknya tak mau mampu Samlil membawa kepandainya yang akan membuat pusing saja di neraka. Baiklah, kalau begitu, aku pun akan meninggalkan kipas ini untuk anakmu yang perempuan itu. Akan tetapi aku harus makan dulu, telah dua pekan lebih aku tidak makan sama sekali sambil berkata begitu. Kakek gemuk ini lalu menggunakan tangan kanannya untuk menekan tanah dan berpindah tempat duduk. Terkejutlah Chin Hei ketika melihat bahwa kakek ini ternyata sedang menderita penyakit yang hebat sekali, agaknya tangan dan kaki kirinya sudah lumpuh tak dapat digerakkan lagi. Sungguh mengherankan, dalam keadaan demikian apalagi ditambah dengan dua pekan tidak makan, kakek ini masih saja nampak gemuk dan sehat. Maafkan, lociampe. Apakah lociampu menderita sakit? Su Yek Yat Sian Su mengangguk-angguk sambil menghela nafas. Agaknya dosaku terlalu besar sehingga sebelum mampus harus menderita lebih dulu. Setelah tua, darahku jalan terlampau cepat sehingga memecahkan urat-urat syaraf dan membuat semua urat-urat di setengah tubuhku pecah-pecah. Akan tetapi tidak apa, dalam keadaan sakit atau tidak, kematian akan datang juga akhirnya. Chin Hai lalu teringat akan keadaan orang tua ini pada belasan tahun yang lalu. Su Yek Yat Sian Su adalah seorang di antara empat besar yang menjago seluruh daratan Tiongkok. Pada masa itu, Buk Pun Su, Guru Chin Hai dan Lin Lin, dan Hok Peng Tai Su, Guru Maho A, merupakan tokoh besar dari selatan dan timur, adapun Pok Pok Sian Jin adalah tokoh dari barat. Tokoh dari utara yang paling terkenal adalah Su Yek Yat Sian Su inilah. Keempat orang ini, yakni Buk Pun Su, Hok Peng Tai Su, Pok Pok Sian Jin, dan Su Yek Yat Sian Su terkenal sebagai empat besar dan kepandaian mereka sudah mencapai tingkat tertinggi hingga jarang bertemu tandingan. Hanya sayang sekali bahwa Su Yek Yat Sian Su telah salah dalam memilih murid. Dua orang muridnya yang bernama Tait Kek Losu dan Sian Kek Losu menjadi perwira-perwira Mongol dan berwatak jahat sekali. Dulu Su Yek Yat Sian Su ini bersama Pok Pok Sian Jin pernah mengadakan pibu, adu kepandaian silat, di puncak hoasan menghadapi Hok Peng Tai Su dan Bu Pun yang diwakili pendekar bodoh. Kini melihat keadaan orang tua ini, diam-diam Chin Hai menghela nafas dan teringatlah ia bahwa ia sendiri kelakta akan terlepas daripada pengaruh usia tua dan kematian. Akan tetapi, mendengar bahwa kakek ini hendak menyerahkan kipasnya kepada putrinya, ia menjadi girang sekali. Menyerahkan senjata berarti menyerahkan atau menurunkan ilmu silat, dan kipas kakek ini memang merupakan senjatanya yang paling lihai dan yang telah membuat namanya menjadi terkenal sekali. Tak lama kemudian, Lin-Lin datang sambil membawa dua ekor kelinci putih yang gemuk. Ia tertawa manis sekali dan berkata, Aku sengaja menangkap keduanya supaya pasangan ini tidak terpisah, biarpun sudah berpindah tempat ke dalam perut. Suiak Yat Siansu tertawa bergelak, Hahaha, pantas saja kau dan suamimu pendekar bodoh ini dapat hidup rukun dan damai, tidak taunya kau dapat menghargai kesetiaan dan kecintaan. Lekas masak, lekas masak, aku tidak tahan lagi menghadapi cacing-cacing perutku. Chin Hai segera membuat api dan setelah kedua kelinci itu disembelih serta dibersihkan, dagingnya kemudian dipanggang. Tidak lama kemudian sudah tercium bau yang sedap dan menimbulkan selera. Suiak Yat Siansu menahan air liurnya ketika tercium bau sedap ini olehnya. Aduh, cacing perutku makin menggeliat-geliat. Lekas bawa ke sini. Lin Lin tersenyum senang, karena ucapan ini secara tidak langsung menyatakan pujian atas pekerjaannya. Wanita manapun juga di dunia ini memiliki dua macam kesenangan yang sama, yaitu mendapat pujian tentang kecantikannya atau kelezatan masakannya. Ia lalu membawa daging yang sudah merah dan mengebulkan uap dan aroma kesedapan itu kepada Suiak Yat Siansu. Kakek tua yang hanya dapat menggerakkan tangan kanannya itu cepat menerima daging itu dan makan dengan amat lahapnya. Chin Hai dan Lin Lin memandang kagum karena biarpun daging itu baru saja keluar dari api dan amat panas, akan tetapi kakek itu dapat memakannya demikian enak dan sekali-kali tidak kelihatan kepanasan. Tanpa menawarkan kepada Chin Hai dan Lin Lin yang terpaksa memandang saja sambil menelan ludah, kakek itu makan terus dengan enak dan lahap sekali sampai lenyaplah daging dua ekor kelinci itu berpindah ke dalam perutnya. Suiak Yat Siansu kemudian menggunakan tangan kanannya yang masih penuh dengan minyak untuk mengelus elus perutnya yang gendut, lalu dia tertawa dan berkata, Ahaha, yang senang saja kalian sepasang ke pinci tinggal di dalam perutku. Ia tertawa lagi, kemudian berkata, Sayang tidak ada arak. Jangan khawatir, locian pual. Kebetulan Teo Chu membawa bekal arak, kata Chin Hai yang cepat mengeluarkan seguchi arak dari buntalannya. Berserilah wajah kakek itu. Bagus, bagus. Kau baik sekali. Ahaha, benar-benar Tian telah memimpin kalian suami istri ke tempat ini untuk menyenangkan hatiku di saat terakhir ini dan untuk menerima warisan dariku. Dia lalu minum arak itu dan nampak senang sekali. Tiap kali habis menenggak arak, dia menjulurkan lidah dari mulut dan diputarnya lidah itu menghapus kedua bibirnya dengan puas sekali. Lin Lin juga merasa girang ketika mendengar bahwa kakek itu hendak menurunkan ilmu silat dan kepandayan memainkan senjata kipas itu kepada putrinya, maka ia pun bersiap sedia untuk memasak apa saja yang dibutuhkan kakek ini. Dua pekan lebih Chin Hai dengan tekun mempelajari ilmu silat tinggi dari Suyai Kiat Sians untuk kemudian dipelajarkan kepada putrinya. Karena Chin Hai telah memiliki dasar ilmu silat tinggi serta mempunyai pengertian dasar dan pokok segala macam ilmu silat, maka setelah memperhatikan dan mempelajari selama dua pekan, dia sudah dapat menerima semua kepandayan itu. Pada malam yang kelima belas, setelah memberikan keterangan-keterangan terakhir dan memberikan kipas itu kepada Chin Hai, Suyai Kiat Sians berkata puas, Nah, kini bebaslah aku dari kipas sial dan butut itu. Eh, haha, nyonya muda, tolong kau panggangkan sepasang kelinci lagi untukku. Baik, locian puas, jawat lin-lin yang selama itu selalu mengurus keperluan Suyai Kiat Siansu yang membawa mereka tinggal di sebuah goa di hutan itu. Sesudah sepasang kelinci didapatkan dan dagingnya dimasak, kembali kakek itu makan dengan enaknya dan menghabiskan persediaan arak milik Chin Hai yang tinggal seguci lagi. Sesudah makan kenyang, dia lalu menjatuhkan tubuhnya terlentang di atas tanah, berkata, besok kalian boleh pergi dan sebentar kemudian ia tidur mendengkur. Chin Hai dan lin-lin teringat akan bupun Su, guru mereka yang juga memiliki adat yang sangat aneh seperti kakek ini pula. Dengan perlahan mereka lalu keluar dari goa itu dan makan buah-buahan yang dikumpulkan oleh lin-lin besok kita disuruh pergi, kata Chin Hai. Karena angin Yocu tidak ada kabarnya, lebih baik kita kembali mencari anak kita dan mampir di bengsan menengok putera kita. Teringat akan putri mereka, Si Ye Hang Li atau Li Li yang terculik oleh Bo Hun Ti, lin-lin tiba-tiba kembali merasa berduka sekali dan menunda makannya, memandang dengan mata melamun ke tempat jauh. Nampak dua titik air mata perlahan-lahan mengalir turun membasai pipinya. Istriku, janganlah kau berduka. Percayalah bahwa Tian pasti akan melindungi Li Li, Chin Hai menghibur sambil menepuk-nepuk pundak istrinya. Mendengar hiburan ini, lin-lin merasa semakin terharu dan sedih sehingga ia lalu menangis terisak sambil menjatuhkan kepalanya di atas pundak suaminya. Chin Hai membiarkan saja karena untuk melepaskan kedukaan, memang tidak ada yang lebih baik daripada tangis dan air mata. Karena besok pagi mereka harus pergi, maka sekali lagi Chin Hai menghafalkan dan melatih ilmu silat yang diturunkan oleh Suye Kiat Siansu. Malam itu mereka berada di luar goa dan melatih ilmu silat dengan amat rajinnya. Dasar suami istri ini memang gemar sekali akan ilmu silat, maka berlatih semalam penuh di bawah sinar bulan itu merupakan hiburan yang sangat baik bagi kedukaan hati mereka akibat lenyapnya putri mereka. Akan tetapi, alangkah kagetnya sepasang suami istri ini ketika pada keesokan harinya mereka memasuki goa tempat tinggal Suye Kiat Siansu, mereka mendapatkan kakek itu telah menggelep tak tak bergerak dan tak bernafas lagi. Ternyata setelah makan kenyang dan tidur, kakek yang usianya sudah seratus lebih dan yang terserang penyakit berat ini telah menghembuskan nafas terakhir, hal yang sudah lama dinanti-nantinya. Dengan penuh penghormatan, Chin Hai dan istrinya lalu mengurus jenazah itu, menggali tanah dan mengubur jenazah itu sebagaimana mestinya. Mereka bersembah yang secara sederhana, menunda keberangkatan mereka sampai pada keesokan harinya lagi untuk memberi penghormatan terakhir. Kalau kiranya manusia mati masih mempunyai roh, dan apabila rohnya ini pandai melihat dan berpikir, maka roh Suye Kiat Siansu tentu akan merasa berterima kasih sekali melihat sepasang suami istri ini. Baru pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali Chin Hai dan istrinya meninggalkan tempat itu dan langsung menuju ke selatan. Di sepanjang jalan tiada hentinya mereka berdua mencari keterangan dan menyelidiki tentang Ang Inio Chu dan juga tentang Bo Hun Ti. Tanpa mendengar sesuatu pun keterangan tentang kedua orang yang dicari-carinya itu, akhirnya mereka sampai di Deng San dan mendaki gunung itu dengan cepat. Baru saja mereka berdua tiba di lareng gunung, tiba-tiba terdengar suara yang nyaring memanggil mereka. Ayah, LBU. Chin Hai dan Lin Lin cepat menengok dengan wajah berubah, dan alangkah kaget, heran serta girang hati mereka ketika melihat di atas sebuah puncak berdiri lili bersama Hang Beng dan seorang anak laki-laki lain lagi. Lin Lin berlari seperti terbang cepatnya ke arah anaknya itu sambil menangis. Chin Hai juga berlari mengejar istrinya, akan tetapi kali ini diakalah cepat. Kegirangan agaknya sudah membuat Nyonya muda itu seakan-akan terbang saja dan ilmu berlari cepatnya mendadak menjadi makin hebat. Juga lili dan Hang Beng berlarian turun dari puncak. Sesudah saling berhadapan, Lin Lin lalu menubruk lili sambil mencium anaknya itu dan menangis terseduh-seduh. Lili. Lili, anak nakal, kau selamat? Nak dengan megap-megap Lin Lin bertanya. Lili juga menangis saking girangnya dan mengangguk-anggukan kepalanya, kemudian dia menengok kepada ayahnya yang juga sudah datang ke situ lalu tersenyum. Ayah dan ibu tidak marah tanyanya. Mengapa marah? Tidak, anakku, tidak jawab Chin Hai. Mengapa Kong Kong tidak ikut datang tanya lagi lili dan mendengar pertanyaan ini, Lin Lin tiba-tiba menangis lagi. Hang Beng maju mendekati ibunya dan melihat ibunya menangis sedih sekali ini, dia lalu menyentuh pundak ibunya yang masih berlutut memeluk lili. Ibu, apakah yang terjadi dengan Kong Kong? Oleh karena Lin Lin tidak dapat menjawab, Chin Hai kemudian maju dan berkata tenang, Kong Kongmu sudah ditewaskan oleh orang-orang yang menculik ke lili. Karena itu kalian belajarlah baik-baik agar kelak dapat mencari musuh besar ini. Lili yang sangat sayang kepada engkongnya, menjerit keras ketika mendengar berita ini. Apa tanda seru ia memandang kepada ayahnya dengan mece bernyala? Engkong Di, dibunuh oleh bangsa itu. Ketika Chin Hai menganggukan kepalanya, lili merangkul ibunya dan menangis keras. Ada pun Hang Beng yang juga sangat sayang kepada Kong Kongnya itu, berdiri dengan muka muram. Pemuda cilik ini mengepal tinju dan membanting-banting kakinya sambil berkata perlahan. Jahanam. Jahanam akan tetapi ia tidak mengeluarkan air mata. Diam-diam Chin Hai menjadi bangga melihat ketenangan dan kekuatan hati putranya ini, maka dia lalu menarik tangan lili, mendekatnya dan berkata halus. Lili, lihat kakakmu itu. Kau tidak boleh berhati lemah dan menangis seperti seorang anak cengeng. Kewajiban mulah untuk kelak membalas sakit hati kongkongmu. Mendengar ucapan ayahnya ini, bangkitlah semangat lili dan dengan muka masih basah oleh air matu ia berkata, Ayah, aku bersumpah untuk mencari keparat bohunti dan menghancurkan kepalanya. Lin-lin juga sudah dapat menguasai keharuan hatinya dan nyonya muda ini lalu teringat kepada pemuda cilik yang tadi bersama kedua anaknya. Ternyata pemuda itu masih berdiri tidak jauh dari mereka dan hanya berdiam saja sambil memandang dengan macu berduka. Anak ini adalah Tio Kamseng, anak yatim piatu yang menjadi murid Sin Kelo Sian atau kini menjadi suheng dari lili. Melihat betapa lili dan hongbeng berjumpa kembali dengan kedua orang tua mereka, hatinya menjadi perih dan teringatlah ia akan nasibnya sendiri yang sudah ditinggal mati oleh ayah ibunya. Eh, haha, anak itu siapakah? Tanya lin-lin kepada lili. Baru lili teringat kepada suhengnya ini dan dia lalu melambaikan tangan kepadanya. Lili, siapakah kedua orang gagah ini? Kamseng, kau kesinilah bertemu dengan ayah bundaku. Dengan malu-malu kamseng lalu bertindak maju dan memberi hormat sambil menjura kepada Chin Hai dan lin-lin. Dia bernama Tio Kamseng, murid dari suhu, kata lili. Suhu? Siapakah suhumu? Tanya Chin Hai terheran. Lili lalu menceritakan pengalamannya semenjak dia diculik oleh Bo Hun Ti, kemudian tertolong oleh Sin Kei Losian dan dibawa ke atas gunung bengsan ini dan kemudian dilatih oleh Mokei Nyeo Tiang Le, suheng dari Losian atau supek mereka. Chin Hai dan lin-lin merasa girang sekali mendengar penuturan ini dan mereka sangat berterima kasih kepada Sin Kei Losian, pengemis sakti yang namanya sudah pernah mereka dengar itu. Sekarang di mana dia, penolong dan suhumu itu? Kami harus bertemu dengan dia untuk mengaturkan terima kasih, kata lin-lin. Dia sudah turun gunung, ibu. Katanya hendak pergi ke Saning untuk mencari ayah dan ibu, melaporkan keadaanku yang sudah tertolong. Pada waktu itu, dari puncak gunung nampak bayangan orang yang cepat sekali berlari mendatangi. Nah, itu dia supek datang kata Kamseng ketika melihat bayangan itu. Chin Hai dan lin-lin cepat-cepat menengok. Mereka melihat seorang yang berpakaian sebagai pengemis datang berlari cepat sekali dari atas. Mokei Nyeo Tiang Le, biarpun sudah seringkali mendengar nama pendekar bodoh akan tetapi belum pernah bertemu muka, maka ia tidak mengenal siapa adanya dua orang itu. Dari atas, dia tadi melihat seorang laki-laki dan seorang wanita bercakap-cakap dengan tiga orang anak itu, maka cepat ia menghampiri karena ia berkhawatir kalau-kalau kedua orang itu adalah orang-orang jahat. Pada saat melihat dua orang itu bersikap gagah dan berwajah elok, ia lalu bertanya kepada Lily. Lily, siapakah kedua orang gagah ini? Supek, mereka ini adalah ayah bundaku kata Lily dengan girang dan tersenyum, sama sekali lenyap perasa dukanya yang tadi. Memang watak gadis cilik ini benar-benar sama dengan ibunya. Mokei Nyeo Tiang Le terkejut sekali mendengar pengakuan ini. Dia memandang dengan penuh perhatian kepada Chin Hai yang sementara itu bersama istrinya sudah menjurah kepadanya untuk memberi hormat. Ahaha, jadi kau ini adalah pendekar bodoh yang bernama Suye Chin Hai? Maaf, maaf. Aku tak mengenal orang pandai Nyeo Tiang Le cepat menjurah dan membalas penghormatan itu. Nyeo Loheng, saudara tua Nyeo, terlalu sungkan jawab Chin Hai merendah. Sebetulnya justru kami berdua yang harus mengaturkan banyak terima kasih atas kebaikan hatimu, terutama sekali kepada adikmu yang sudah menolong jiwa putri kami. Mudah-mudahan saja budi ini akan terbalas oleh Tian apabila kami tiada kesempatan untuk membalas semuanya. Mokei Nyeo Tiang Le tertawa terbahak-bahak dengan gembira sekali, sehingga Lily dan Kamseng memandang dengan heran karena jarang mereka menyaksikan supek mereka ini sedemikian gembiranya. Pendekar bodoh, kau seperti anak kecil saja kata pengemis iblis Mokei Nyeo Tiang Le setelah tertawa bergelak. Di antara kita masih perlukah bicara tentang budi? Sekarang Lily telah bertemu dengan kalian, suami istri pendekar yang kepandainya tinggi sekali, maka sudah cukup lama kiranya aku tinggal di tempat ini mengganggu pok-pok sianjin. Lily, yang baik-baiklah kau belajar ilmu kepandain supaya kelap jangan sampai terculik orang lagi. Hahaha, Kamseng, kau ikutlah padaku turun gunung setelah berkata demikian, Mokei menyambar lengan tangan Kamseng dan berlari pergi dari situ dengan cepat. Lily tertegun menyaksikan sikap ini, akan tetapi Chin Hai hanya tersenyum saja kemudian berkata, memang orang-orang Kang Ong selalu mempunyai watak yang sangat aneh. Kita harus catat nama Mokei Nyeo Tiang Le itu sebagai seorang sahabat baik. Marilah kita naik ke puncak untuk menghadap pok-pok sianjin. Mereka beramai-ramai lalu pergi ke atas puncak dan menghadap pok-pok sianjin yang menerima kedatangan mereka dengan girang. Pendekar bodoh, kebetulan sekali kau dan istrimu sudah datang. Apakah kalian telah bertemu dengan Sin Kei Lo Sian? Setelah memberi hormat, Chin Hai menjawab, belum, Lo Sian Pua. Ia lalu menceritakan perjalanannya mencari Lily, dan betapa mereka bertemu pula dengan Su Ya Kiat Sian Su yang meninggal dunia karena penyakit dan usia tua. Pok-pok sianjin menarik napas panjang. Ahaha, semua kawan-kawan telah meninggalkan aku. Mereka sudah bebas dan senang. Tinggal aku seorang tua bangka yang harus mengalami penderitaan entah berapa tahun lagi. Chin Hai dan Lin Lin tidak lama tinggal di tempat itu, hanya tiga hari, ini pun karena Hang Beng selalu menahan mereka. Akhirnya mereka pun turun gunung bersama Lily, setelah memesan kepada Hang Beng untuk belajar ilmu dari pok-pok sianjin dengan giat dan rajin. Pemuda cilik ini diam-diam merasa sangat kesetian sesudah adik perempuannya turun gunung mengikuti ayah ibunya. Akan tetapi Hang Beng memang seorang pemuda yang pendiam dan selain berwatak tenang, dia juga memiliki kekuatan batin yang cukup tabah. Keseniannya ini lalu, dia tutup dengan ketekunannya belajar ilmu silat sehingga pok-pok sianjin merasa makin gembira menurunkan ilmu-ilmunya kepada pemuda yang berbakat ini. Demikianlah, apabila si Hang Beng dengan rajin mempelajari ilmu silat dari pok-pok sianjin, Lily juga menerima latihan ilmu silat tinggi dari ayahnya, bahkan ia menerima pula ilmu silat kipas maut yang diwariskan oleh suyai kiat siansu untuknya. Walaupun Lily memiliki watak yang lincah dan tidak dapat tekun belajar, akan tetapi apabila dia teringat akan kematian kakeknya, dia lalu mengerahkan semangatnya dan mempelajari ilmu silat dengan giatnya sehingga ayah bundanya merasa girang juga melihat perubahan ini. Seperti telah dikatakan oleh suyai kiat siansu, waktu memang berlari sangat pesatnya. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun terbang berlalu dengan cepatnya sehingga kita sendiri tidak merasakan sesuatu, tahu-tahu usia selalu bertambah tua. Memang aneh kalau direnungkan. Apabila kita memperhatikan jalannya waktu, jangan kata setahun, sebulan ataupun sehari, baru satu jam saja kalau kita menanti datangnya sesuatu, maka nampaknya amat lama. Akan tetapi siapakah orangnya yang setiap saat memperhatikan jalannya waktu? Kita semua tidak merasa dan sungguhpun masa kanak-kanak kadang-kala masih suka terbayang di depan mata, peristiwa yang terjadi belasan tahun yang lalu masih terbayang nyata, namun kalau dihitung-hitung kita telah menjadi makin tua. Belasan tahun itu kalau tidak kita rasakan, tahu-tahu telah lewat bagaikan baru kemarin saja. Siapa bilang kalau hidup ini lama? Memang benarlah kata para pujangga bahwa hidup yang singkat ini harus kita isi dengan perbuatan-perbuatan yang berguna agar kita tidak menyesal kalau sudah terlambat. Tak terasa lagi, sepuluh tahun telah berlalu cepat semenjak terjadinya peristiwa di atas. Telah sepuluh tahun anak-anak itu belajar ilmu silat dengan rajinnya. Lily sudah berusia 18 tahun dan diakini menjadi seorang gadis yang amat cantik jelita berwatak gembira dan suka tertawa. Matanya kocak dan selalu berseri, bibirnya selalu tersenyum manis, gerakannya lincah sekali dan pendek kata, Ia sama benar dengan ibunya, Lin-lin, pada waktu muda. Kalau aku melihat anak kita, aku teringat kepada darah yang bernama Lin-lin kata Chin Hei sambil menengok kepada istrinya yang duduk di dekatnya. Lin-lin yang biarpun sudah berusia hampir 40 tahun tapi masih nampak cantik itu, mengerling sambil cemberut manja. Ah, kau ini memang tukang memuji. Lily memang hampir sama dengan aku, akan tetapi, siapa bilang dia cantik? Ibunya buruk rupa, bagaimana anaknya bisa cantik? Chin Hei tertawa karena dia sudah maklum sekali bahwa istrinya ini biarpun di mulutnya mengomelakan tetapi di dalam hatinya merasa girang sekali. Mereka duduk di kebon belakang memandang Lily yang sedang berlatih ilmu silat. Lin-lin memandang kagum lalu menghela nafas. Betapapun juga, ada satu hal yang menyusahkan hatiku. Dia sudah berusia 18 tahun, akan tetapi bertunangan pun belum. Sampai usia berapakah dia kelak menikah? Hal itu tak perlu tergesa-gesa, jawab suaminya dengan tenang. Ia cantik jelita dan ilmu silatnya tinggi, harus mendapat jodoh yang sesuai. Lin-lin mengangguk-anggukan kepalanya. Memang, satu hal sudah pasti bahwa ketika aku masih gadis, ilmu silatku tidak setinggi tingkat kepandainya. Lihat betapa indahnya gerakan Sian Li San Hwa, bidadari menyebar bunga, yang dia mainkan itu. Chin Hei memandang lagi ke arah Lily yang masih bersilat. Memang, gadis itu kini sedang melatih ilmu silat Sian Li Utau, ilmu silat bidadari, yang sangat indah dan cepat, dan gerakan Sian Li San Hwa adalah sebuah di antara tipu-tipu ilmu silat ini. Melihat gerakan puterinya itu, Chin Hei menjadi kagum dan diam-diam ia lalu membandingkan puterinya ini dengan Ang Inio Chu dan Lin-lin. Anak gadisnya ini sungguh mengagumkan sekali, dan pikiran Chin Hei mulai mencari-cari pemuda manakah gerangan yang patut menjadi menantunya. Dia merasa puas dengan ikatan jodoh antara puteranya, Hang Beng, dengan Goatlan, puteri dari Kuean. Akan tetapi untuk Lily, dia belum dapat memilih seorang calon menantu yang cukup sesuai dan cocok. Sementara itu, Lily sudah menghentikan permainannya dan seperti merasa bahwa kedua orang tuanya sedang memandangnya dan membicarakannya. Dia segera menengok dan berlari-lari menghampiri ayah ibunya. Dengan sikap manja dia lalu duduk di dekat ibunya sambil memeluk pundak Lin-lin yang menggunakan sapu tangannya untuk menghapus peluh yang membasai jidat dan leher puterinya dengan penuh kasih sayang. Ibu, sekarang kau dan ayah harus memberi perkenan padaku untuk pergi mengunjungi Nci Goatlan, dan aku ingin sekali melakukan perjalanan seorang diri. Tak baik bagi seorang gadis muda untuk melakukan perjalanan seorang diri, kata Chin Hai. Lily merengut. Ah, ayah selalu berkata demikian untuk mencegah keinginan hatiku. Bukankah ayah dan LBU sering bercerita betapa ibu dulu juga sering kali pergi merantau menambah pengalaman? Lagi pula, aku bukan seorang anak kecil lagi, bukan seorang gadis muda yang masih bodoh, usiaku sudah 18 tahun, ayah. Chin Hai memandang dengan muka bersungguh-sungguh. Lily, dahulu itu lain lagi, karena keadaan negara tidak sekacau ini. Orang jahat dahulu tidak sebanyak sekarang. Pula, ayah dan ibumu dahulu telah banyak membasmi penjahat sehingga banyak orang-orang jahat memusuhi kita. Kalau mereka tahu bahwa kau adalah anakku, mereka pasti akan turun tangan dan mengganggumu. Lily berdiri dan dengan sikap menantang berkata keras, Aku tidak takut. Aku bukan putri ayah dan ibu, bukan anak pendekar bodoh dan cucu murid pendekar saktibu pun sukalau aku takut. Ayah, apa perlunya aku semenjak kecil mempelajari segala macam ilmu silat itu tanpa mengenal lelah kalau sekarang aku takut mendengar tentang orang-orang jahat? Bukankah ayah sendiri sering berkata bahwa kepandayan yang ku pelajari dengan susah payah tidak akan ada artinya Apabila tidak dipergunakan demi kepentingan orang banyak. Seorang ahli silat yang tidak mengulurkan tangan menggunakan kepandayanya menolong orang tertindas, bukanlah pendekar namanya. Chin Hai tersenyum. Ia merasa betapa putrinya yang cerdik ini seringkali menggunakan ujar-ujar dan pelajaran yang ia berikan untuk melawan dia sendiri. Sudah, bicara dengan kau takkan ada orang yang bisa menang. Kalau kau hanya rindu kepada calon sosomu, kakak iparmu, Goatlan, tunggulah beberapa hari lagi, nanti kita bertiga dapat melakukan perjalanan ke sana. Lili makin cemberut. Tidak, aku ingin pergi seorang diri, bebas seperti burung di udara. Aku ingin merantau menambah pengalaman, ingin menggunakan kepandayan yang telah ku pelajari untuk menolong orang-orang lemah yang tertindas. Di samping itu, aku ingin mencari si Jahanambo Wuhunti untuk membalas perhitungan lama. Kalau ayah tidak boleh, aku, aku akan minggat. Chin Hai melongo dan Lin Lin segera memegang tangan putrinya. Hus, Lili. Jangan kau berkata begitu. Lili memandang pada ibunya dan matanya berserinakal ketika ia berkata mengingatkan, Ibu, apakah kau sudah lupa bahwa kau dulu pernah minggat pada malam hari bersama Angin Yurcu? Ibu sendiri yang menceritakan hal itu kepadaku. Lin Lin tidak dapat menjawab, hanya memandang kepada suaminya dengan bahwa tak berdaya. Lili, kata Chin Hai menolong istrinya, ibumu lain lagi. Ketika itu ibumu bercita-cita untuk menyusulku dalam usaha untuk membalas dendam terhadap musuh-musuh yang sudah membasmi keluarga ibumu. Apa bedanya? Sekarang pun aku hendak pergi untuk membalas dendam pada keparat Bawuhunti. Kemudian, darah yang manja ini lalu membanting kaki dengan muka merah dan berkata, Ahaha, sudahlah. Ibu dan ayah tidak sayang kepadaku. Tidak ingin melihat aku senang. Kalau Bengko lain lagi, ia anak laki-laki, dicinta dan dimanja, semenjak kecil ikut berguru di Bengsan dan boleh merantau sesuka hatinya. Ahaha, aku ingin menjadi seorang anak laki-laki saja. Chin Hai dan Lin Lin saling pandang dengan bengong. Selaka dua belas, pikir Chin Hai di dalam hatinya. Anak ini lebih keras kepala daripada ibunya. Akan tetapi Lin Lin berpikir lain lagi. Hebat, disik hatinya, anak ini bahkan lebih gagah dan bersemangat daripada ayahnya. Sudahlah, Lily, kau jangan marah-marah seperti kucing terinjak buntutnya, kata Chin Hai. Baiklah, kami akan merundingkan hal ini. Setelah Lily kembali ke dalam kamarnya, suami istri ini masih duduk di tempat itu. Bagaimana baiknya bertanya Lin Lin dengan hati gelisah bila dia memaksa dan pergi, apakah kiranya tidak berbahaya? Berbahaya sih tidak, suaminya menjawab setelah berpikir keras. Kepandaian Lily sudah lebih dari cukup, bahkan kiranya tidak di sebelah bawah tingkat kepandaian Ang ini ocu ketika dia merantau dahulu. Tak mudah anak kita itu dirobohkan lawan. Akan tetapi, kau tahu sendiri akan bahayanya perantauan di dunia Kang Ou? Tak hanya kepandaian silat tinggi saja yang mampu menjaga keselamatan tubuh. Banyak akal-akal busuk yang jauh lebih berbahaya daripada kepandaian silat lawan. Kalau begitu, kita harus melarangnya pergi, kata Lin Lin cepat dan penuh kekhawatiran. Pendekar bodoh menggelengkan kepalanya. Melarang pun tidak benar. Anak itu bahkan lebih keras kepala daripada engkau. HMM, jadi aku keras kepala, ya? Kenapa kau dulu suka padaku yang keras kepala ini? Chin Hai tertawa. Justru kekerasan kepalamu itulah yang membuat aku suka kepadamu. Sudahlah, jangan kita bercekcok karena urusan ini. Kita berdua sudah cukup tua, bukan anak-anak lagi. Kau yang mulai. Sebaiknya begini saja. Mulai kini kita memberi pelajaran baru kepada Lili, membeber semua rahasia penjahat-penjahat di dunia Kang Ou supaya matanya terbuka terhadap tipu-tipu muslihat yang keji. Kalau dia sudah tahu akan segala hal itu, barulah kita dapat memberi perkenan kepadanya untuk pergi merantau dengan dibatasi waktunya. Pergi ke tiang antakan lebih dari dua bulan pulang pergi, dan kalau memberi waktu tiga atau empat bulan saja, tentu dia tidak akan berani pergi terlalu jauh. Karena tidak dapat mencari jalan lain yang lebih baik, terpaksa Lin Lin pun menyatakan persetujuannya. Lili merasa girang sekali ketika mendengar keputusan orang tuanya ini. Dia segera menyatakan kesanggupannya untuk mempelajari semua tipu-tipu busuk dari orang-orang golongan hektu, jalan hitam, yaitu para penjahat. Sampai hampir dua pekan dia menerima wejangan dan nasihat, memperhatikan semua cerita dari ayah bundanya tentang kekejaman orang-orang jahat. Ia lalu mempelajari pula peta perjalanannya, yaitu dari Saning di Provinsi Anhui tempat tinggal mereka, melalui Provinsi Honan kemudian memasuki Provinsi Hopi menuju ke Tiang An yang terletak di sebelah utara Sungai Wongho. Lin Lin yang amat sayang pada puterinya itu memberi bekal yang cukup banyak, sambil tiada hentinya memberi nasihat-nasihat supaya darah itu berlaku hati-hati. Seekor kuda yang sangat kuat dan baik menjadi tunggangan lili. Gadis itu membawa bungkusan besar berisi pakaian, uang, bahkan juga obat-obat untuk menjaga diri. Pedang liongcoan kiam pemberian ayahnya tergantung dinggangnya. Bajunya berkembang-kembang merah dengan pinggiran biru, selananya putih bersih dari sutra mahal, sepatunya berkembang hingga dia nampak cantik jelita dan gagah sekali. Kedua orang tuanya memandang dengan bangga ketika mereka melihat putri mereka duduk di atas kuda bulu putih dengan sikap demikian gagahnya. Ayah, ibu, aku berangkat katanya sekali lagi setelah duduk di atas kudanya. Hati-hatilah di perjalananmu, kata Chin Hai. Sampaikan salam kami kepada kue-e-pehu sekeluarga, pesan Lin Lin kemudian berangkatlah lili. Dia membalapkan kudanya yang kuat itu keluar dari saning lalu langsung menuju ke utara. Ia merasa gembira sekali, wajahnya yang manis tampak berseri-seri, sepasang matanya bersinar gemilang. Ia benar-benar merasa seperti seekor burung yang terbang bebas merdeka di angkasa raya. Apakah ia akan langsung menuju ketiangan sebagaimana yang berkali-kali dipesankan oleh ayah ibunya? Ah, tidak. Dia bukan lili yang nakal kalau ia menurut nasihat orang tuanya dan langsung menuju ke tempat tinggal penghunya, uaknya, di tiangan. Tidak. Maksud tujuannya dengan perantauannya ini sebenarnya adalah untuk mencari musuh besarnya, Baw Hunti. Pergi mengunjungi Goatlan di tiangan hanya menjadi alasan saja yang dipergunakan di hadapan orang tuanya agar ia diperbolehkan pergi. Oleh karena inilah maka dia segera memblok ke barat setelah keluar dari kota Saning. Bukan tiangan yang ditujunya, melainkan tongsimbun, dusun tempat tinggal Bansai Chinjin. Ia hendak mencari Baw Hunti di dalam kelenteng besar dalam hutan, kelenteng milik Bansai Chinjin di mana dulu ia dan Sien Kelo Sian menolong Tio Kamseng. Dulu ia suka menggigil ngeri kalau teringat akan Bansai Chinjin, orang tua yang aneh dan lihai itu. Akan tetapi sekarang, jangankan baru Bansai Chinjin meskipun Raja Iblis sendiri muncul di depannya, belum tentu Lily akan merasa takut. Keadaan Lily yang pakaiannya begitu mewah, cantik jelita, gadis muda yang melakukan perjalanan seorang diri, tentu saja menarik perhatian banyak orang. Akan tetapi melihat Kero dianai kuda serta melihat gagang pedangnya yang tergantung pada pinggangnya, membuat orang-orang maklum bahwa Nona cantik ini tentulah seorang perantau yang pandai ilmu silat sehingga tak seorang pun berani mencoba-coba untuk mengganggunya. Hanya satu kali terjadi gengguan ketika ia masuk ke kota Lokjang. Di kota ini terdapat seorang jagoan muda bermuka kuning yang berjuluk Oe Ibin Leong, naga muka kuning, bernama Lokjang. Ia adalah seorang ahli silat dari cabang Butong Pai yang beratak sombong dan berlagak tinggi. Kebetulan sekali Lokjang sedang duduk di depan restoran terbesar di Lokjang, ketika Lily menghentikan kudanya di depan restoran itu, lalu melompat turun dan memanggil seorang pelayan. Seorang pelayan berlari menghampiri. Lily menyerahkan kendali kudanya sambil berkata, Kau urus baik-baik kudaku pada waktu aku makan. Berilah dia makan dan sikat bulunya sampai bersih. Hati-hati jangan sampai ada orang jahat mengganggu buntalanku di atas kuda itu dan jangan khawatir, hadiahnya akan besar. Pelayan itu tersenyum sambil mengangguk-angguk dengan hormat. Tentu saja, Socia. Akanku lakukan pesanmu baik-baik, ia lalu menuntun kuda itu ke pinggir restoran. Kuda yang bagus tiba-tiba terdengar suara parau dan keras sehingga Lily menengok ke arah orang yang memuji kudanya. Orang ini bukan lain adalah Lokjang sendiri. Melihat ada seorang laki-laki muda yang bertubuh tinggi besar, bermuka kuning dan bermata kurang ajar itu, Lily berlaku hati-hati dan segera membuang pandangan matanya. Tanpa mempedulikan orang itu, Lily terus saja memasuki restoran itu dan memesan makanan kepada pelayan yang cepat datang menghampirinya. Restoran itu besar sekali dan para tamu yang makan di situ tidak kurang dari 20 orang banyaknya. Mereka makan sambil bercakap-cakap gembira. Ketika Lily memasuki restoran itu, hampir semua mat menengok dan memandang kagum. Akan tetapi Lily tak mempedulikan semua ini karena semenjak keluar dari rumah, ia telah menjadi biasa dengan pandangan kagum dari match laki-laki. Ia telah menganggap hal ini biasa saja. Ibunya telah menasehatinya untuk bersikap dingin dan jangan mempedulikan hal ini. Lily, kau seorang gadis muda yang cantik manis, kata ibunya memberi nasihat, banyak sekali gangguan yang akan kau hadapi di perjalanan. Laki-laki memang bermata minyak, selalu tidak dapat menjaga mati mereka kalau melihat seorang gadis cantik. Akan tetapi, apabila mereka itu memandangmu dengan matuk kagum dan kurang ajar, janganlah kau hiraukan mereka. Asal mereka tak mengganggumu dengan ucapan atau perbuatan yang kurang ajar, anggap saja mereka itu seperti patung-patung hidup yang tak perlu dilayani. Oleh karena itu, maka Lily selalu menganggap setimat celaki-laki yang memandang dia dengan kagum. Malah orang-orang yang tersenyum-senyum dengan penuh arti padanya, dianggapnya sebagai lalat saja. Akan tetapi, ketika dia sedang menikmati hidangan yang telah dikeluarkan oleh pelayan, tiba-tiba telinganya yang amat tajam dapat menangkap perubahan yang terjadi di dalam warung itu. Suara yang tadinya riuh gembira, tiba-tiba terhenti dan ketika ia mengering, ternyata orang muda bermuka kuning yang tadi memuji kudanya, telah memasuki ruang itu dengan langkah dibuat-buat dan dada diangkat. Diam-diam Lily merasa heran mengapa semua orang agaknya takut kepada pemuda ini. Apalagi ketika ia mendengar betapa setiap meja yang dilalui oleh pemuda itu, selalu ada orang yang menawarkan makan dengan sikap menghormat sekali. Akan tetapi pemuda tinggi besar muka kuning itu menolak semua penawaran dengan gerakan tangan, lalu dia tersenyum-senyum menghampiri meja dekat meja di mana Lily sedang makan. Dia lalu mengambil tempat duduk dan memandang kepada Lily dengan kera yang sangat menjemukan. Mulutnya menyeringai bagaikan seekor kuda kelaparan dan terdengarlah dia berkata keras. Kudanya besar dan bagus, pemiliknya lebih bagus lagi. Semua orang yang duduk di situ maklum siapakah yang dimaksudkan oleh Lok Cheng ini. Lily juga maklum bahwa pemuda itu sedang berusaha mengganggunya, akan tetapi oleh karena ucapannya itu masih belum bersifat kurang ajar, ia pura-pura tidak mengerti dan melanjutkan makannya. Melihat betapa gadis manis itu tidak menengok dan tidak mempedulikan pujiannya, Lok Cheng menjadi semakin berani. Dengan sikap kurang ajar sekali dan tertawa hahaha hai hai ia kemudian menggeser kursinya dan duduk di dekat meja Lily, menghadapi gadis itu sambil memandang dengan matuk kurang ajar dan mulut menyeringai. Semua orang diam-diam tersenyum, ada yang merasa geli, ada yang merasa gembira, akan tetapi ada pula yang diam-diam merasa khawatir akan nasib gadis cantik jelita itu. Semenjak tadi Lily menahan sabarnya, karena ia masih selalu ingat akan nasihat ibunya supaya menjauhkan diri dari setiap permusuhan. Akan tetapi karena orang itu kini duduk dekat di hadapannya, tentu saja dia merasa amat terganggu dan masakan yang tadinya nikmat itu, kini tidak enak lagi rasanya. Lalat kuning sungguh menjemukan. Ia lalu menunda makannya, kemudian dengan perlahan Lily mengebrak mejanya sambil mengerahkan tenaga luakang ke arah mangkok masakan yang banyak kuahnya. Air kuah di dalam mangkok itu tiba-tiba saja memercik ke arah Lok Cheng dan tanpa dapat terlakan lagi mengenai bajunya. Semua orang terkejut mendengar gadis itu berkata demikian, karena siapapun tentu akan maklum bahwa dengan sebutan lalat kuning, gadis itu sudah memaki Lok Cheng. Mana ada lalat yang berwarna kuning? Yang kuning ialah muka dari Lok Cheng. Akan tetapi, tak ada seorang pun yang tahu bahwa air kuah yang memercik ke atas dan membasai baju Lok Cheng itu adalah perbuatan yang disengaja oleh Lily. Mereka hanya mengira bahwa hal itu kebetulan saja. Bahkan Lok Cheng sendiri pun tidak menyangka bahwa gadis cantik itu memiliki kepandayan tinggi sehingga dapat menggerakkan tenaga luakang untuk membuat air kuah itu munkrat ke arahnya. Oleh karena itu, pemuda ini hanya tersenyum-senyum saja dan biarpun dia tahu bahwa dirinya dimaki lalat kuning, dia tidak menjadi marah. Ia lebih suka melihat seorang gadis yang melawan apabila diganggunya daripada seorang gadis yang bahkan tersenyum-senyum melayani gangguannya. Aku ingin sekali menjadi potongan-potongan daging itu untuk berkenalan dengan bibir dan mulut yang manis katanya lagi tak kenal malu dan orang-orang yang mendengar ucapannya ini lalu tertawa untuk mengambil hati jagoan muda yang disegani ini. Mendengar ucapan dan melihat sikap orang muka kuning itu, Lily segera maklum bahwa kegagahan orang itu hanya pada lagaknya saja, akan tetapi sebetulnya tidak mempunyai kepandayan tinggi. Hal ini mudah saja diduga. Seorang yang berkepandayan tinggi, tentu akan tahu akan demonstrasi tenaga luekang yang diperlihatkannya tadi. Akan tetapi, si muka kuning ini agaknya tidak tahu akan hal ini, bahkan berani mengeluarkan ucapan yang demikian kurang ajar. Lily sudah kehabisan kesabarannya. Lalat kuning, kau lapar dan hendak makan daging? Nah, ini makanlah. Secepat kilat tangannya lalu menyambar mangkuk yang berisi masakan penuh kuah dan sebelum si muka kuning sempat mengelak, isi mangkuk itu sudah menyiram mukanya, bahkan sepotong daging mengenai mulutnya demikian keras sehingga ia merasa sakit. Suara tertawa dari para tamu tadi tiba-tiba saja tak terdengar lagi dan sekarang mereka memandang dengan muka pucat. Selama ini belum pernah ada orang berani menghina Oe Ibin Leong Wok Cheng sedemikian hebatnya. Sementara itu, untuk sesaat Wok Cheng merasa kedua matanya amat pedas dan tak dapat dibuka sehingga dia menjadi gelagapan kemudian menggunakan kedua tangannya untuk membersihkan mukanya. Keadaannya sangat lucu dan para penonton menahan suara ketawa mereka karena sungguhpun mereka merasa geli melihat orang yang ditakuti itu berada dalam keadaan begitu lucunya, akan tetapi mereka tak berani memperdengarkan suara ketawa. Kini kegembiraan Oe Ibin Leong Wok Cheng lenyap sama sekali. Mukanya yang berwarna kuning menjadi kemerah-merahan karena marah dan berminyak akibat siraman kuah tadi. Matanya yang sudah bebas dari kepedasan kuah kini memandang dengan melotot. Gadis liar, apakah kau sudah bosan hidup berani menghina Oe Ibin Leong Wok Cheng ia membentak dan melangkah maju. Eh ha ha, eh ha ha, cacing memuka kuning kata lili mengejek dan sengaja mengganti sebutan naga menjadi cacing. Apakah kau masih belum kenyang? Sambil berkata demikian, kembali tangannya bergerak dan kini masakan lain yang penuh kecap berwarna merah dan masih ada setengah mangkok melayang cepat ke arah muka lok ceng. Sinaga muka kuning cepat mengelak akan tetapi kurang cepat dan tahu-tahu mukanya telah tersiram oleh masakan kecap ini. Untung baginya ia cepat-cepat meramkan kedua matanya yang tadi melotot sehingga kecap itu tidak sempat memasuki kedua matanya. Akan tetapi celaka sekali, ia tidak dapat menutup kedua lubang hidungnya sehingga dua lubang hidungnya yang lebar itu diserbu oleh kecap yang membuat dia tersedak dan berbangkis-bangkis beberapa kali seakan-akan hendak copot hidungnya. Kini para tamu di restoran itu terpaksa mendekat mulut masing-masing untuk menahan ketawa karena melihat lok ceng berbangkis-bangkis sambil mencak-mencak, sungguh merupakan pemandangan yang amat lucu dan menggelikan. Lok ceng memaki-maki dan kemarahannya memoncak. Ia mencabut golok yang terselip pada pinggangnya dan kini mengamuk hebat. Beberapa kali dia membaco ke kanan-kiri dan meja kursi yang terkena bacokan golok itu menjadi terbelah. Ia masih menggerakkan kedua kakinya menendang ke sana kemari sehingga meja kursi berterbangan kemana-mana. Para tamu yang tadinya menahan ketawa, kini menjadi ketakutan dan segera mereka menyingkirkan diri ke tempat jauh, mepet pada dinding, berjajar merupakan pagar. Muka mereka menjadi pucat karena sekarang keadaan bukan main-main lagi. Gadis itu pasti akan menjadi korban golok-klok ceng yang amat tajam. Akan tetapi, Lily tak mau membuang banyak waktu untuk melayani si muka kuning yang sombong itu. Biarpun lok ceng mengobat-abitkan golok dengan ganas sekali, ia tidak menjadi gentar dan dengan senyum mengejek tubuhnya bergerak dan tahu-tahu ia telah berada di depan si pengamuk itu. Gadis liar, ku penggal lehermu teriak lok ceng. Manusia tak tahu diri, kau harus diberi rasa sedikit lili balas membentak. Dengan gerak tipu Sian Li Jipek Tu, bidadari memasuki ratusan golok, sebuah gerakan dari ilmu silat Sian Li Utau, dia melompat maju dan dengan tubuh mincah sekali ia dapat masuk di antara kelebatan golok itu dan langsung menggerakkan tangan kanan ke arah iga lawannya. Duk dengan tepat sekali jari tangannya mengirim Tiam Hoat, Toto Kan, yang mengenai jalan darah Hang Tewe Ihyat dengan jitu sekali. Terdengar lok ceng memekik keras dan aneh. Orang muka kuning yang tinggi besar ini tidak dapat bergerak lagi. Tubuhnya menjadi kaku dan dalam keadaan masih berdiri dengan golok terpegang rat-rat di tangan kanannya. Terima kasih telah menonton!